Hai Stylovers, balik lagi di Youtube Styler Indonesia bareng aku Lara Stylo Hari ini, Laras bakal bahas Stylo Fact and Neat tentang penggunaan pelembab pada kulit berminyak Nah Stylovers, kalian pasti pernah merasa kulit kalian berminyak banget kan? Kulit yang terlihat berminyak berarti kulit tersebut memproduksi sebum terlalu banyak Nah Stylovers, kebanyakan orang menganggap kulit yang berminyak tidak membutuhkan pelembab karena sudah mendapatkan kelembapan alami dari kulitnya Eits, justru kalian yang mempunyai jenis kulit berminyak membutuhkan pelembab agar dapat mengkontrol produksi minyak di wajah Tidak hanya dapat melembabkan kulit saja, fungsi pelembab juga dapat mengunci kelembapan alami kulit Kulit yang berminyak memang cenderung mudah berjerawat Namun Stylovers bisa mensiasati dengan memilih pelembab tertentu Nah Stylovers, kalian bisa memilih pelembab dengan tekstur gel atau lotion ya Hindari pelembab yang bertekstur krip Hindari pelembab yang mengandung parfum ya Stylovers Kandungan parfum dapat menyebabkan iritasi yang memicu timbulnya jerawat Stylovers yang punya kulit berminyak, jangan lupa untuk memilih pelembab yang non-comedogenic Agar tidak menyumbat pori-pori Pelembab yang memiliki beberapa kandungan seperti retinoid, asam salisilat, glicolat, dan sodium hyaluronid Juga disarankan untuk kalian yang memiliki kulit berminyak Nah Stylovers memang penggunaan skincare seperti pelembab tidak terlalu banyak membantu mengurangi produksi minyak di wajah Tapi tenang, ada beberapa treatment yang bisa atasi kulit berminyak kalian Salah satunya adalah laser treatment Dengan laser ini, kelenjar sebum akan mengecil sehingga produksi sebum akan berkurang Nah Stylovers, dengan memberikan kelembaban yang dibutuhkan kulit kalian Kelenjar sebum pada kulit kalian tidak akan memproduksi minyak berlebih Memahami kebutuhan kulit memang tidak mudah ya Stylovers Namun, memang kalian disarankan untuk memberikan dan menggunakan produk-produk yang memang dibutuhkan untuk kulit kalian Terlebih, jika kalian memiliki tipe kulit berminyak Alih-alih menggunakan beberapa produk untuk mengurangi minyak di wajah Kalian malah bisa menimbulkan sejumlah masalah kulit loh Stylovers Less is more Gunakan sewajarnya dan apa yang diperlukan kulit kalian ya Stylovers Nah itu tadi penjelasan buat Stylovers yang memiliki kulit berminyak Jangan hindari penggunaan pelembab ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe youtube channel Stylo Indonesia Lara Stylo pamit, sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe cho kênh lalas